Ini adalah opsi yang akan diambil. Kita menunggu. Pertama itu, apakah ini adalah opsi yang akan diambil? Pertama, kalau iya, maka bersama dengan siapa, siapa koalisinya, dan lain-lain. Itu fase kedua. Sekarang kita lagi memikirkan dulu nih. Makanya itu beri waktu untuk bicara dengan semua. Pertama, proses pilkada ini kan tidak serahana ya. Bukan soal pendaftaran yang harus dipikirkan juga. Kira-kira pilkada besok jujur, adil, bebas tidak ya? Pak, pendaftaran independen kan besok sampai tanggal 23. Berarti kalau misalnya makanan semenungguh, undangan gitu, Pak. Berarti enggak mungkin maju independen buat tiap. Pak, pendaftarannya 8 sampai 12. Oh iya, saya mulai tahu jadwal. Mulai besok. 8 sampai 12. Gimana tuh, Pak? Jadi, mungkin maju independennya kita menunggu. Kita menunggu. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.